Intro Artis Dewi Persik dan Nikita Menzani kemarin terlibat cek cok Dewi mendapat tuduhan bahwa dirinya melakukan aborsi Tuduhan yang disangkakan itu dinilai sebagai tindak kriminal bagi Dewi Persik Selain tuduhan tersebut, anaknya pun tak sempurna disinggungan Bagaimana kelanjutan Nilsima video selanjutnya? Tadi itu beneran gak sih gue disuntik gitu? Karena gak berasa masuk jarum Tapi setelah ngeliat disini ada darahnya Oh iya ternyata jarumnya masuk ya gitu Oke temen-temen tadi ngambil ya mas dokumentasinya Nah aku baru kali ini merasakan suntik yang tidak berasa Bener loh Aku dari kemarin tuh kalo suntik tuh paling gak suka dan paling maaf ya Paling benci aku disuntik Karena memang kan linu pasti banyak orang yang bilang Aduh udah deh jangan divaksin nanti makin tambah sakit Udah deh jangan divaksin itu linu Kamu punya penyakit apa? Aku punya penyakit malam Aduh nanti malah makin tambah parah Alhamdulillah aku vaksin pertama, vaksin kedua tidak seperti yang diberitakan itu Berita-berita hoax itu itu gak bener Yang ada aku malah tambah sehat Makin tambah seger Dan gak cepet gampang sakit Makanya aku anjurkan buat masyarakat dimanapun kalian berada Yang pingin sehat ayo vaksin Tapi kalo gak kepingin sehat ya gak usah vaksin Tapi kalo vaksin ketiga ini sendiri Bakal mempermudah ya Untuk nyanyi kan udah mulai Bukan masalah mempermudahnya ya mas Tapi masalah kesehatannya sekarang Kalo bicara mengenai mudahnya kita untuk tampil nyanyi Atau mangkuk dimana aja Kalo kondisi kita sakit kita tidak bisa melakukan aktivitas Kan nomor satu harus sehat dulu Nah ini yang aku kejar adalah Aku takut jarum Tapi karena aku mau sehat gak apa-apa Aku beranikan diri aku untuk disunting Karena memang ini modal aku untuk sehat kebalan tubuh kita Kan ini vaksin juga bukan vaksin yang asal-asalan yang sembarangan Kita dari kecil aja masih bayi di vaksin loh Ya kan supaya kita gak kakinya gak ie Terus kemudian kita minum vitamin Apalah inilah supaya badan kita juga bagus Mami terkait kabar keguguran gimana sih Mie? Ya mengenai aborsi ya Kalo aku keguguran mungkin temen-temen dulu punya jejak digital Aku jaman aku sama Masaipul Jamil Aku pernah keguguran tapi bukan aborsi Nah kalo aborsi itu sampai 5 kali loh bahkan Itu harus ada buktinya Makanya aku akan kejar masalah ini Dan aku tidak akan tinggal diam Karena ini nama baik keluarga aku Kalo memang aku pernah aborsi Tunjukkan siapa dokternya Dan rekam medisnya Bukan saksi ya kalo misalkan cuma orang Aku ini loh, aku itu loh Itu semua orang bisa bicara kayak gitu Tapi harus ada buktinya dong Harus ada bukti rekam medisnya Harus ada dokternya siapa Dan aku dirawat dimana Rujukan rumah sakitnya apa Tapi gila sih nih awal kabar adanya aborsi itu Kabar aborsi mami itu Awalnya kalian pasti tau lah dari siapa Dari perempuan yang suka memberikan berita-berita yang hoax Ya Dari perempuan yang suka memberitakan berita-berita yang hoax Contoh misalkan Pak Dodi dibilang bukan bapak kandungnya Ternyata bapak kandungnya Seperti itu contohnya Kalian tau kan posisi perempuan itu seperti apa Jangan samakan aku seperti yang lain ya Ketika yang lain disolimi tuh diam Mungkin kalo aku cuma dikata-kata burik lah Dikata-kata kayak gimana lah Mungkin gak masalah Tapi kalo udah menyakut mengenai aborsi itu kan tindak kriminal Jadi harus dipertanggung jawabkan Apa yang sudah difitnahkan kepada saya Dan saya tidak mau main-main atas fitnahan itu Katanya mandul Kok bisa aku aborsi Berarti ada rencana untuk coba melaporkan dong ya Saya tidak mau keluar-keluar Nanti kalo udah keluar-keluar dulu Nanti akhirnya anyem Ya kan mendingan santai aja kayak pantai Tapi gimana sih Mi Keluarga mendengar kabar adanya aborsi itu Mi Ya aku harus bisa buktikan gitu ke keluarga Dengan memberikan keyakinan Kalo keluarga ya percaya sama saya Loh kalo orang aborsi itu kan Mas Mohon maaf Mi Efeknya kan meninggal Mas Apa iya aku aborsi dalam keadaan hidup noe Gitu kan gak mungkin Apa iya aku melakukan aborsi sendirian Otomatis kan harus ada pihak keluarga Dan otomatis harus di rumah sakit yang Lawyer aku lagi cukup-cukup katanya Lawyer aku kan bang Sandi Arifi ya Bang Sandi sendiri aja yang kenal aku Yang mengerti aku Kan aku tidak ada rahasia diantara kita Beliau aja kayaknya waduh gak yakin gitu loh Makanya harus dibuktikan Orang yang mengatakan seperti itu harus dibuktikan Dan aku ingin dia membuktikan ke publik Kalo memang aku pernah aborsi Tapi ini kan kalo gak salah awalnya itu Dari adanya netizen yang melihat Mami keluar dari rumah sakit Kalo gak salah itu ya Terkait kabar itu ya Rumah sakit mana dulu Kan aku pernah sakit Mas Apa iya aku gak pernah sakit Wah aku ini Hercules banget dengan gue gak pernah sakit Eh Shina ya Shina ya Shina Gue sakit dong Shay Aku sakit tipes pernah dirawat Aku pernah usus buntu dipotong Apa namanya Ususnya di Kemayoran Ketika aku masih beristrikan suami pertama Nah jadi Dan disitu kalo memang aku pernah keluar ke rumah sakit Langsung aja tanya sama rumah sakitnya Dewi Persik itu ngapain disana gitu Kan kayak biar rumah sakit apalagi legal Kan gak akan mungkin membohongi Orang-orang kan kalo aku lagi ngapain disitu Gak gampang Mas Dewi Persik pipis aja ketahuan Mas Apalagi aborsi 5 kali Aku aja pengen punya anak Tapi kalo masih belum dikasih Terus aku mau ngomong apa Kan aku hanya bisa bikin enak Terima kasih ya Bimi Terima kasih 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 Terima kasih